Hai assalamualaikum welcome back to my channel part 2 gantungan kunci rajut motif tulip Oke untuk selanjutnya kita akan mulai membuat bunga tulipnya ya Bunda nanti kita akan bekerja di tengah-tengah ini ya untuk bunga tulipnya di tengah sini di tengah V kita masukkan benang warna pink Fanta selanjutnya kita buat dua rantai tiga rantai selanjutnya kita akan membuat tiga double crochet di lubang yang sama untuk tiga rantai yang pertama kita hitung satu double crochet ya Bunda jadi untuk membuat satu bunga tulip kita membuat empat double crochet di dalam satu lubang lalu kita satukan caranya seperti ini ya Bunda kita masukkan hak pen di desa yang pertama lalu kita ambil benang kita keluarkan lalu kita kunci selanjutnya kita akan buat bunga tulip yang kedua di sini ya Bunda di dalam V kita isi dengan empat double crochet satu dua tiga empat kalau udah selesai membuat pada dua tiga double crochet kita masukkan hak pen di atas DC yang pertama kita ambil benangnya kita keluarkan lalu kita kunci Hai selanjutnya kita lakukan cara yang sama ya Bunda ya empat double crochet dalam satu lubang kita masukkan hak pen di atas DC yang pertama kita ambil benangnya kita keluarkan lalu kita kunci oke jadinya seperti ini ya Bunda ya bunga tulipnya kita selesaikan sampai akhir ini udah selesai untuk bunga tulipnya selanjutnya selanjutnya kita slip di atas bunga tulip yang pertama lalu kita kunci benangnya kita potong benang pakai kore api untuk selanjutnya untuk selanjutnya kita masukkan bunga benang warna maran lagi ya Bunda karena bunganya bunga tulipnya cukup satu baris aja lalu kita buat dua rantai di lubang yang sama kita isi dengan satu double crochet berarti terhitung dua double crochet ya untuk lubang selanjutnya kita isi dua double crochet lubang isi dua double crochet ya untuk lubang isi dua double crochet ya Bunda disela-sela antara bunga tulip kita isi dengan dua double crochet nah seperti ini ya Bunda ya hasilnya kita lanjutkan sampai selesai ini udah selesai kita slip untuk row selanjutnya kita awali dengan satu rantai lalu kita buat satu satu single crochet tiap lubang kita isi dengan satu single crochet seperti ini ya Bunda ya kita selesaikan ini udah selesai tiap lubang isi satu single crochet lalu kita slip stitch di atas single crochet yang pertama untuk row selanjutnya kita awali dengan satu rantai lalu tiap lubang kita isi dengan satu single crochet nanti selanjutnya ini kita akan mulai membuat handle nya ya Bunda ya nah setelah membuat tiga single crochet kita buat lima rantai lalu selanjutnya kita skip lima lubang satu dua tiga empat lima baru kita lanjutkan membuat sc lagi jadi kita skipnya lima lubang ya Bunda ya karena kita buat rantai lalu selanjutnya kita lanjutkan membuat sc tiap lubang isi satu kita hitung sampai dapat 7 sc ya Bunda 4-5-6-7 nah setelah dapat 7 sc kita lanjutkan membuat lima rantai lagi seperti yang tadi lalu skip 5 lubang 1,2,3,4,5 lalu kita buat sc lagi sebanyak 3 1 2 3 kalau sudah selesai kita akan slip stitch di atas sc yang pertama setelah itu baru kita lanjut row yang terakhir diawali dengan 1 rantai lalu tiap lubang kita isi dengan 1 sc tiap lubang isi 1 sc setelah itu memasuki di atas rantai, 5 rantai tadi kita isi dengan 5 sc 1,2,3 4,5 kalau sudah selesai kita lanjutkan dengan mengisi tiap lubang dengan 1 sc tiap lubang diisi dengan 1 sc nah seperti ini ya bunda kita lanjutkan sampai ketemu di rantai 5 tadi nah untuk di dalam rantai 5 ini nanti kita isi dengan 5 sc ya bunda nah ini sudah selesai untuk bagian handle nya kita akan potong benang terlebih dahulu tanpa slip stitch kalau sudah potong benang baru kita rapikan benang terakhirnya supaya tidak terlihat slip stitch nya ya bunda ya supaya tidak terlihat kalau ada akhiran benangnya jadi tanpa slip stitch untuk mengakhiri gantungan kuncinya supaya terlihat lebih rapi nah ini untuk sisa benangnya kita bakar aja pakai korek api kita rapikan nah sudah selesai kalau sudah rapi nanti selanjutnya kita akan pasang ring ganjinya ya bunda nah kita pasang ring O nya terlebih dahulu kalau punya tang bisa pakai tang ya bunda ini saya tadi lupa tidak pakai tang jadi agak kesulitan masangnya kita masukkan ke dalam rajutan di bagian pojok kalau sudah masuk baru kita masukkan ring nya nah ini sudah selesai kita tutup sudah jadi gantungan kunci bentuk tas motif bunga tulip oke selamat mencoba semuanya semoga videonya bermanfaat jangan lupa like subscribe and comment assalamualaikum selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba